Bagian paling sakit buat ditato Ada yang pernah coba? Hai, Mimi's here Jadi kali ini kalian ku minta ditatoin di bagian tubuh paling sakit Pas aku nanya, bener Dia bilang, iya gue yakin Oke deh kalau gitu Nah sebenernya tuh ada beberapa bagian yang memang sakit banget buat ditato Ini barusan aku tadi masukin gambar Kan bisa pause aja videonya buat liat Bagian mana sih yang normally atau biasanya lebih sakit daripada bagian lain Paling umum yang orang bilang sakit banget tuh di sternum Kalian bisa bumbul sendiri sternum itu apa Terus bagian-bagian yang deket banget sama tulang Kayak siku sama lutut tuh sakit banget Makanya biasanya kalau misalnya orang yang tato yang banyak Yang deket-deket tulang tuh dilewatin dulu Itu kayak bagian terakhirnya Kalian yang tato pertama bisa banget buat hindari bagian-bagian tulang Kebetulan banyak banget yang minta aku buat ditato di jari Atau di telapak tangan itu gak recommended banget Karena si tato-nya itu sendiri Selain sakit, prosesnya Pudarnya tuh gampang banget Tato ini walaupun tato-nya banyak Dia pas ngerasain tato di rips Jujur istirahat sampe 2-3 kali Dia sampe bilang ini tato tersakit yang pernah dia buat Tapi biasa Kalau ada niat pasti ada jalan Jadi diniatin aja Kalau emang kalian udah pengen tato di tempat itu Proses kali ini karena klien ku kesakit Memakan waktu kurang lebih 3,5 jam sampe 4 jam Dan ini hasilnya Habis ini dia tuh langsung kabur pulang